Sendi merias wajah atau make up adalah salah satu skill yang selalu dibutuhkan di dalam keseharian, tentunya untuk kaum hawa. Namun, make up tidaklah selamanya membuat wajah menjadi semakin cantik, tetapi justru sebaliknya. Make up karakter adalah teknik make up yang menuntut kreativitas lebih untuk menghasilkan make up dengan karakter tertentu seperti merias wajah layaknya hantu, luka, dan karakter lainnya. Sendi merias wajah karakter ini juga dipelajari oleh siswa SMK Juru Santatarias, salah satunya di SMK Negeri 1 Pekalongan. Mereka tidak hanya diajarkan mengenai kecantikan, tetapi juga belajar mengenai make up karakter yang harapannya akan menjadi skill tambahan yang berguna di dunia kerja, terutama bagi siswa yang ingin masuk dalam industri perfilman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersama saya, Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Sekarang kita sudah ada di SMK N1 Pekalongan. Nah, kita mau ketemu sama anak-anak Tata Rias yang sedang belajar mengenai make up kreasi. Nah, kita tahu ya kalau make up itu nggak cuma hanya untuk mempercantik diri juga, tapi ternyata make up itu juga bisa untuk membuat hal-hal yang di luar itu, kayak misalkan membuat luka, kemudian juga membuat make up karakter yang sangat berguna dalam dunia perfilman. Nah, di sini nih, di SMK N1 Pekalongan itu juga mempelajari hal tersebut. Kira-kira seperti apa ya praktek dari anak-anak SMK N1 Pekalongan, Juru Santa Tata Rias? Langsung saja saya mau ketemu sama Bu Nana dan juga Ajem. Yuk! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Wah, Ibu Nana! Iya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana, Mbak? Alhamdulillah, baik juga. Ini saya senang sekali nih, hari ini bisa ketemu Bu Nana. Mas kebetulan ada praktekan ya, Bu ya? Iya, ini hari ini praktek. Baik. Nah, halo Sobat Inspirasi Prestasi. Kembali lagi nih sama aku, Farah Merhat. Dari samping saya sudah ada Bu Nana, selaku salah satu guru di SMK N1 Pekalongan. Ini mengampu mata pelajaran apa nih, Bu? Kalau ini, hari ini mata pelajarannya Rias Wajah Kreatif. Hmm, Rias Wajah Kreatif. Nah, pas banget nih Sobat Inspirasi Prestasi. Kali ini kita akan belajar mengenai Rias Wajah Kreatif. Di mana nanti akan diperlihatkan nih, perempuan-perempuan hebat yang ada di samping-samping saya ini, yang nanti akan berkreasi melalui make-up yang akan mereka buat, betul Bu ya? Nah, ini sebelum kita melihat prakteknya seperti apa, mumpung sedang bersama ahlinya untuk Rias Wajah Kreatif, ini bisa dijelaskan Bu, sebetulnya itu Rias Wajah Kreatif itu apa? Oke ya, jadi yang dimaksud daripada Rias Wajah Kreatif itu Rias Wajah yang dikreasikan. Contohnya Rias Wajah Karakter. Nah, di sini karakter ini ada bermacam-macam. Ada karakter yang sedang dibuat ini masuk karakter dasar. Jadi karakter dasar itu dasarnya sesuai dengan anatomi wajah. Nanti hasilnya ya seperti hantu gitu. Terus ada juga nanti karakter lucu itu seperti badut, terus karakter transgender ternyata ada pelajarannya. Jadi wanita dirias jadi pria, pria dirias jadi wanita. Oke. Itu ada juga seperti itu. Kemudian juga ada Rias Karakter orang tua. Jadi seusia anak-anak ini bisa di Rias seperti nenek-nenek, yang usianya mungkin tiga kali dipatuhnya. Oke. Itu masuk dalam mata pelajaran kreatif. Lebih, kalau menurut Bu Nana sendiri ya, lebih sulit mana sih untuk Rias Wajah kreatif sama Rias Wajah cantik gitu? Yang bisa, yang kayak biasa gitu. Lebih sulit ini ya. Karena apalagi ini yang paling sulit ini, Rias Karakter dasar. Karena siswa ini harus tahu dasarnya manusia. Jadi nanti bentuk gigi itu yang bagus, yang betul-betul gigi asli itu kayak bagaimana. Nah, kemudian Tengkora itu apabila orang itu kulitnya nanti sudah hilang semua, itu nanti akan kayak Tengkora. Jadi anak itu harus bisa mengaplikasikan itu. Oke, oke. Kalau Rias Wajah yang cantik kan tinggal enak ya. Tinggal apa, cuma memoles saja, memasang lifting, alis, dan lain sebagainya. Nah, depannya harapannya tuh biar bisa digunakan di bidang apa nih? Maksudnya daripada Rias Wajah kreatif ini, karena di dunia usaha ini juga membutuhkan. Seperti apa, di perfilman, itu anak kita juga ada yang bekerja di sana. Di Indosiat, kemudian di RCTI juga ada. Dan ini karena basisnya dapat pelajarannya. Oke, jadi memang kedepannya prospeknya itu untuk industri-industri perfilman, yang memang membutuhkan rias-riias yang seperti ini ya Bu. Misalkan film horror atau film thriller, itu kan membutuhkan misalkan jadi hantu, atau misalkan anaknya kecelakaan atau gimana. Nah, begitu Bu ya. Nah, setelah ini kita mau ngobrol ya Bu ya, sama salah satu siswa SMKN 1 Bukalongan yang saat ini sedang praktek, kita mau tanya-tanya nih, kira-kira prakteknya itu seperti apa? Alat dan bahannya yang dibutuhkan seperti apa? Nah, jangan kemana-mana. Tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, mungkin kita bisa keliling Bu ya. Mau lihat-lihat nih. Oh, ini baru di muka ya? Kali ini saya akan belajar langsung bagaimana membuat make-up karakter dari salah satu siswi tatarias SMK Negeri 1 Bukalongan, yaitu Ajeng. Dia duduk di pangku kelas 12 dan memiliki minat yang kuat dalam dunia tatarias. Hai, teman-teman di Inspirasi Prestasi. Kembali lagi sama saya Farah Perhat. Nah, kali ini kalau tadi kita ngobrol sama Bu Nana, sekarang kita ngobrol sama salah satu siswanya nih. Ini adalah Ajeng. Halo. Hai. Nah, Ajeng boleh buka maskernya dikit nggak? Biar bisa kenalan. Hai. Cantik kan? Nah, ini adalah Ajeng yang nanti akan kita tanya-tanya mengenai bagaimana proses make-up kreasi ini ya. Nah, ngomong-ngomong nih, Ajeng udah sama temennya namanya siapa? Mbak Ayu. Mbak Ayu, nah ini di Ajeng Ayu ya, jadi cocok masuk ke bawahnya. Ini Ayu nanti akan di make-up-in untuk bikin luka sama bikin tengkorak. Iya. Oke, sama Ajeng. Nah, ini bisa diceritain dulu nih Ajeng, kamu ini lagi buat apa? Terus bahan-bahannya apa aja? Oh gitu. Jadi aku mau buat Ayu ini jadi kuntilanak. Ini udah pake baju putih-putih ya. Terus di sini, aku buat pola dulu, buat tengkorak. Tapi abis itu aku lanjut buat bikin pola lukanya. Oh, iya, iya. Ini ngomong-ngomong, lukanya kayak beneran masih basah gitu ya. Ini pake apa nih? Ini tadi pake kapas, terus ditempelin pake gel. Oh, kapas ditempelin pake gel. Iya, iya, iya. Oke, jadi sebenernya bahan-bahannya murah ya? Murah. Oh, di Ajeng, ngomong-ngomong kan kamu juga ini pernah lomba ya? Iya. Di Ajeng Kecantikan Tingkat Provinsi. Nah, boleh diceritain dong pengalamannya seperti apa nih? Memangnya kemarin aku sempet ikut lomba LKS di Pati, kebetulan daerah Pati. Terus di situ aku belajar lagi semua dari mulai perawatan kulit, perawatan badan, perawatan muka, terus nail art, terus makeup kemarin kebetulan. Tema makeupnya makeup bridal, jadi kayak... Pengantin ya? Iya, pengantin barat. Oke, nah ini aku penasaran kan kemarin kamu belajar langsung, sekaligus lomba untuk makeup bridal. Nah, ini kamu belajar untuk makeup kreasi. Iya. Dan bikin hal-hal yang menyeramkan. Kamu lebih milih mana nih antara dua itu? Lebih suka mana? Mungkin kalau lebih kreatif, mungkin lebih bikin-bikinnya seru ya. Kayak kita menggali kreatif kita biar... Gimana sih biar lebih kelihatan real gitu? Kalau misal buat luka kan, gimana caranya permainan warna biar kelihatan kayak aslin gitu. Oke, jadi lebih menantang ini, jadi kamu lebih tertantang dan menarik gitu ya? Oke, oke, oke. Ini kalau untuk... Nanti kan akan ada warna putih ya? Iya. Warna putihnya pakai apa? Pakai body painting atau face painting gitu. Oke, coba boleh dilanjutin dikit. Kamu lagi fokus ke area sini ya? Iya, lagi buat luka. Oke, oke. Coba-coba aku mau lihat. Jadi ini dikasih warna merah. Terus pakai warna hitam biar aku mau bikin luka ini kelihatan udah lama gitu. Jadi kayak nggak baru, bukan luka baru. Semi-semi kering sama kayak agak busuk gitu loh luka. Nah, kalau luka yang udah lama, itu biasanya kamu pakai apa? Pakai sama tapi permainan warna. Jadi kayak pakai warna hitam, pakai coklat yang udah tua, pakai coklat tua gitu. Kalau luka baru kan pakai coklat yang masih seger ya, warna merah. Alat-alat make up yang digunakan tidak terlalu berbeda dengan make up pada umumnya. Tetapi untuk bahannya ada sedikit tambahan. Seperti body painting, kapas, dan gel rambut yang akan digunakan sebagai bahan membuat luka palsu. Nah, kali ini Ajeng dan teman-temannya akan membuat make up karakter dasar yang menekankan pada bentuk asli anatomi wajah seseorang. Sehingga mereka harus merias wajah seseorang dengan meniru struktur tengkorak wajahnya. I think I'm ugly, and nobody wants to love me, just like you, I want. Dari kapan nih belajar untuk bikin make up kreasi ini? Kalau make up kreasi baru dari kemarin, kita udah mulai belajar make up-make up kreasi gitu. Oke, berarti kamu gak dari kelas 11, baru dari kelas 12? Buat make up karakter gini, baru ada di kelas 12 buat angkatan aku. Oke, dan kamu langsung bisa nih bikin-bikin kayak gini? Iya. Ngomong-ngomong, kamu ambil job juga gak di luar untuk make up-make upan gitu? Kebetulan paling yang ringan-ringan aja kayak make up buat acara-acara ringan. Kayak sudah gitu ya? Iya. Kalau kemarin 17-an sempat dapet orderan bikin make up-make up kreasi gitu gak? Iya, paling kayak anak-anak kecil yang mau pakai kebaya-kebaya gitu sih. Oh gitu, jadi lebih sederhana, tapi bisa langsung kamu praktekin gitu ya. Harapan kamu ke depan apa sih, Jeng, dengan belajar make up atau kecantikan di SMK ini? Ini harapan aku bisa menggali kreatif aku, karena masuk kecantikan juga dari keinginan aku. Oh iya, jadi aku bisa lebih belajar tentang keingin-keingin itu. Oke, luar biasa ya, emang anak-anak SMK itu udah punya skill dan ketika lulus udah langsung bisa dikembangkan. Nah, Jeng, ngomong-ngomong nih, aku juga penasaran, aku pengen dibuatin luka di sini. Bisa gak kira-kira? Boleh. Oke, tapi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Setelah lagi kita akan melihat gimana aja bikinin luka di tanganku ini. Jadi biar kes aja tuh kayak aku baru, apa ya, kayak baru kesilat atau apa, terserah aja nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di inspirasi prestasi inspires you. Oh, ini ada yang sendiri? Iya, aku yang di dapur. Oh, ganjil. Ini kamu berarti bikin, sorry aku ganggu gak apa-apa ya. Berarti kamu bikin apa ya, kerangka kamu sendiri gitu. Kamu ukur atau gimana tuh? Gini, 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 gini. Kamu membutuhkan waktu berapa jam nih buat menyelesaikan semuanya? Begitu, enggak usah. Berapa? Satu? Lebih? Ketiga. Wow, wow, wow. Kadang capek gak kalau sendiri kayak gitu? Capek. Capek ya? Luar biasa ya, keren banget. Namanya siapa? Namanya siapa? Lintang. Lintang ini karena mungkin timnya ganjil, jadi dia gak kebajian temen untuk make up-in. Tapi akhirnya dia bisa make up-in sendiri, jadi lebih effort, tapi juga hasil belajarnya kayaknya lebih dapet ya. Iya. Nanti ya. Oke, semangat Lintang. Terima kasih. Sekarang saya akan mencoba menjadi kliennya Ajeng yang akan dibuatkan luka palsu di tangan. Ajeng akan membuat luka palsu yang menggambarkan luka yang sudah agak lama. Ternyata ada perbedaan antara luka baru dan luka lama. Luka baru akan membutuhkan banyak darah palsu, sedangkan luka lama akan lebih banyak membutuhkan visual tiga dimensi, serta visual yang seakan-akan luka terlihat agak membusuk. Nah, sekarang kalau tadi aku nanya-nanya sama Ajeng nih, nah sekarang Ajeng yang mau bikinin aku luka di tanganku. Oke, Ajeng? Boleh. Nah, ini mau bikin luka yang sudah lama. Oke, langsung aja alat-alatnya apa aja nih? Oke, jadi kita pertama pakai kapas, pakai ini kapas, terus ditempelin pakai gel. Oke, terus nanti tinggal dikasih warna-warna gitu ya? Oke, langsung saja kita buat. Jadi ini pakai warnanya berarti merah, hitam ya? Warna dulu? Warna dulu. Oke, jadi ini dikasih dasaran warna merah. Yang paling susah kalau buat apa, Ajeng? Buat bentuk luka yang tiga dimensi. Jadi berarti ada kombinasi warna apa aja selainnya? Merah sama hitam. Tapi merahnya ada yang tua sama ada yang lebih terang. Oke. Jadi merah sama hitam sama merah yang tua kayak gini ya? Iya. Biasanya kamu beli kayak palet warnanya kayak gitu di mana? Di e-commerce banyak ya mungkin. Di e-commerce? Oh. Udah banyak. Di e-commerce, di toko oran, toko hijau, udah banyak ya? Iya. Mahal gak jem-jem gitu, Jem? Tergantung sih ada yang harga terjangkau sampai ada yang mahal juga. Kalau kamu ini belinya di harga berapa? Aku beli face planting ini sekitar harga under 50.000 udah bisa. Oh, under 50.000 udah bisa. Iya. Oke, jadi memang sebetulnya murah. Tinggal kreatifitasnya aja nih yang bermain gitu. Ajeng menggunakan kombinasi merah tua, coklat hitam, dan warna foundation. Warna merah dikunakan untuk dasar luka pada kulit. Dilanjutkan dengan menambahkan warna coklat tua di bagian tengah, lalu mulai membuat visual tiga dimensi dengan menggunakan kapas yang dicampur dengan gel rambut. Proses ini membutuhkan waktu paling lama, karena harus membuat visual yang sedemikian rupa terlihat seperti asli. Nah, ini setelah kurang lebih kita ada 15 menitan lah ya. Ini udah separoh jadi nih tuh. 15 menit aja ini baru separoh jadi. Tapi udah kelihatan gitu ya lukanya. Cuman ini finishingnya biar bener-bener kelihatan 3D banget. Ini kira-kira kurang apa nih Ajeng? Mungkin nambahin warna merah di tengah biar kelihatan kayak nasi ada garah-garah. Oke, jadi ditambah warna merah yang lebih gelap di tengah biar kelihatan lukanya tuh basah-basah, benyek gitu ya Almond. Ternyata bikin koreng itu tidak semudah itu ya teman-teman ya. Oke, tantangannya tuh berbeda ketika make up-in biar cantik sama make up-in biar luka kayak gini atau biar menyeramkan itu memiliki kesulitan yang berbeda-beda ya Ajeng ya. Gitu. Oke, ini kita mau lanjutin biar nanti sampai selesai. Jadi kita coba lihat proses selanjutnya seperti apa. Setelah dirasa cukup, selanjutnya adalah menambahkan warna foundation pada bentuk luka yang sudah jadi. Supaya luka terlihat lebih real, maka ditambahkan warna hitam di beberapa sisi pada luka buatan dan sebagai finishing diteteskan lip tint sebagai darah palsu. Nah ini biar lamba realistis lagi. Ini mau dikasih darah-darahan sama Ajeng. Ini pakai lip tint. Ini bisa kita pakai di bibir. Ini sekarang kita pakai di tangan buat bikin luka darah-darahnya. Wow, langsung berubah ya. Oke, luar biasa. Udah? Udah. Udah. Wow, segera banget. Boong, boong, boong. Jadi ini adalah luka boong-boongan dibuat dari Ajeng. Ini ceritanya luka yang udah agak lama gitu ya. Jadi ini masih agak ada basah-basahnya gitu ya. Nah, Ajeng ini kan udah jadi. Terus aku tuh mau tanya sama kamu sebagai siswi SMK, kamu punya inspirasi apa nih? Semangat buat teman-teman yang juga di SMK juga biar berkarya kayak kamu, kayak teman-teman yang ada di belakang kita juga. Boleh dikasih? Jadi buat teman-teman yang ada di luar, buat teman-teman yang ada di sekolah, semangat buat belajar. Dan kalau belajar kayak gini, kalau aku tuh seru banget ya pastinya. Kayak kita buat-buat yang biasanya kita gak buat sehari-hari. Jadi seru banget sih. Oke, jadi emang pengalaman belajar di SMK itu luar biasa banget. Karena di samping mereka belajar apa namanya materi, tapi juga prakteknya itu sangat luar biasa ya. Contohnya kayak Ajeng dan teman-temannya ini yang belajar make up dari teorinya dipelajari sampai prakteknya dipelajari juga. Jadi ketika mereka lulus, mereka gak cuma sekedar bisa amatir, tapi memang betul-betul profesional dari SMK. Apalagi nanti kalau Ajeng mau lebih memperdalam lagi misalkan ikut kursus. Iya, bisa. Itu juga bisa banget. Nah, terus pokoknya ditunggu prestasi-prestasi Ajeng dan teman-teman di SMK M1 Petalongan. Misalkan nanti ada yang juara make up gitu ya. Ada yang juara bikin hantu, bikin apa gitu. Pokoknya kita senang banget untuk melihat perkembangan teman-teman dan juga terus menginspirasi. Diinspirasi prestasi tentunya. Oke, ini teman-teman udah berapa persen nih kira-kira? 50? Udah setengah jalan ada? Udah ada ya. Nah, ini teman-teman yang di belakang kita juga udah setengah jalan. Udah ada yang bikin ngelukis giginya. Ada yang bikin luka-lukanya juga kayak Ajeng. Banyak banget. Nah, ini kita mau melanjutkan prakteknya. Jadi, terima kasih yang sudah menyaksikan inspirasi prestasi di episode kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan inspirasi prestasi di episode selanjutnya. Kira-kira prestasi-prestasi apa saja yang akan kita hadirkan untuk menginspirasi kalian semua. Boleh dong teman-teman, ini aku kalau ngomong inspirasi prestasi, inspires you tangannya kayak gini semua ya. Bisa nggak? Inspires you tangannya gini. Oke? 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 Oke, siap? Ibu, bu, bisa. Boleh ikutan bu di sini, bu? Oke. Jadi, kalau aku bilang inspirasi prestasi, jawabannya inspires you gitu ya. Yeay, betul. Nah, itu tadi perjalanan kita ngulik-ngulik di SMKM 1 Pekalongan, jurusan kecantikan. So, terima kasih teman-teman. Inspirasi prestasi inspires you. Yeay. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!